Ribuan aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Cimahi diperintahkan untuk netral dalam pilkada serentak serta tidak terlibat dalam kampanye calon kepala daerah Jabar 2018. Jika terbukti mengikuti kampanye dan tidak netral, sanksi tegas menanti. Tim monitoring juga telah dibentuk untuk mengetahui keberadaan ASN dalam pilkada serentak. Dalam sambutannya pada apel pagi, Wali Kota Cimahi Ajai M. Priyatna menginstruksikan agar seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemkot Cimahi netral dalam pilkada serentak 2018. Bahkan Ajai memerintahkan dengan tegas agar anak buahnya tidak terlibat dalam kampanye cagup maupun calon kepala daerah Jabar yang telah dimulai. Wali Kota menegaskan pihaknya akan menindak oknum ASN yang tidak netral sekaligus mengikuti kampanye. Penegasan sengaja disampaikan di hadapan ribuan PNS yang mengikuti apel. Wali Kota khawatir anak buahnya mengikuti kegiatan kampanye terselubung. Dalam sambutannya pada apel pagi, Wali Kota Cimahi Ajai M. Priyatna menginstruksikan agar seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemkot Cimahi netral dalam pilkada serentak 2018. Bahkan Ajai memerintahkan dengan tegas agar anak buahnya tidak terlibat dalam kampanye cagup maupun calon kepala daerah Jabar yang telah dimulai. Wali Kota menegaskan pihaknya akan menindak oknum ASN yang tidak netral sekaligus mengikuti kampanye. Penegasan sengaja disampaikan di hadapan ribuan PNS yang mengikuti apel. Wali Kota khawatir anak buahnya mengikuti kegiatan kampanye terselubung. Apalagi ada indikasi ajakan dari sejumlah tim sukses terhadap pejabat termasuk paralulah dan camat bakal lentan terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa penomoran khususnya Gubernur dan Gubernur Jawa sudah selesai dan sekarang masa kampanye. Tapi kami selalu ASN dan sebuah pimpin negara khususnya Kota Cimahi sudah menegaskan berkali-kali bahwa ASN harus menjaga semua netralitas. Pilihan adalah pilihan tapi netralitas tetap kita jaga supaya kondisi-kondisi betas di khususnya Cimahi bisa kita jaga terus. Sekali lagi bahwa insya Allah kami yakin ASN khususnya ASN ada di lingkungan Kota Cimahi akan netral dan berbuat sebagaimana mesinnya ASN. Untuk meminimalisasi oknum ASN yang terlibat dalam kampanye Cagup maupun Cawagup Jabar, Wali Kota telah membentuk tim khusus termasuk monitoring Des Pilkada. Fungsinya mengontrol sekaligus memantau seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan tim sukses masing-masing Cagup dan Cawagup. Setiap Des Pilkada dilengkapi dokumen video maupun foto sehingga bisa mengetahui dugaan keterlibatan para ASN. Di Kota Cimahi tercatat ada setidaknya 1.500 ASN termasuk di lingkungan rumah sakit umum daerah dan sekolah.